Aksi pencurian uang di dalam kotak infak terjadi di Masjid Nurul Huda, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Aksi itu dilakukan oleh dua orang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Gerua pelaku bersama orang tuanya kemudian dipanggil oleh pihak masjid untuk diberikan pendampingan. Peristiwa itu terungkap pada Minggu 6 Juni 2021 setelah ditemukan kotak infak dalam keadaan basah di luar masjid. Dikutip dari tribunpadang.com, pengurus masjid lantas memeriksa kamera CCTV. Pengurus masjid Seksi Dakwa dan Pendidikan, Arnius An Khatib Bandaro menyebut dua pelaku beraksi pada siang hari. Pihaknya juga telah mengetahui siapa dua pelaku bocah itu. Menurutnya, dua bocah itu bukanlah warga yang tinggal di sekitar kawasan Masjid Nurul Huda. Menurut Arnius, dua bocah bersama orang tuanya kemudian dipanggil untuk dinasihati dan melakukan pendampingan kepada pelaku. Saat dipanggil, dua bocah itu juga sempat diminta untuk melakukan reka ulang perbuatannya. Arnius menjelaskan, ternyata kedua pelaku melakukan pencurian dengan mencongkel kotak amal menggunakan sendok. Ia memperkirakan uang yang telah diambil pelaku sekira 200 ribu rupiah. Kotak infak yang diambil dua bocah itu merupakan kotak indak yang berada di luar masjid dan dalam masjid. Arnius mengungkapkan, kedua pelaku juga diduga sebelumnya telah melakukan pencurian di masjid di lokasi berbeda. Ia juga menyebutkan, selain mencuri uang kotak infak, pelaku juga membawa kabur sepeda anak-anak lainnya yang sedang mengaji. Pihaknya pun menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun apabila pelaku mengulangi perbuatannya, selanjutnya akan diserahkan ke pihak berwenang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!